Halo, Assalamualaikum. Video review kali ini murni direkam dengan menggunakan kamera smartphone dan audionya dari TWS ini. Tapi saya belum putuskan sih, mau beneran pakai ini semua atau pindah-pindah dengan audio dari microphone shotgun yang ada di sini sebagai backup. Jaraknya sekitar 50 cm dari mulut saya. Ya, ini sebetulnya sudah saya beli rada lama karena penasaran dengan fitur rekam video di Vivo V40 yang bisa pakai microphone TWS. Tapi ternyata harus TWS-nya Vivo. Jadilah saya beli ini di harga Rp280.000an, padahal harga aslinya Rp499.000an. Kalau disimak baik-baik, memang build quality-nya biasa aja, looks dan desainnya juga nggak unik ya. Tapi beneran works, bekerja dengan Vivo V40 buat rekam video. Dan suaranya saya rasa di-churn dengan benar, jadi nggak ada dominasi di satu sektor dengan merendahkan atau melemahkan sektor lain. Tapi nanti tetap ada catatan kekurangannya ya dari saya. Tapi hasil pengujian memang menunjukkan kalau earphone ini berkualitas. Dimana bass shaker test aman dilalui tanpa retel maupun juga burst. Virtualisasi juga akurat, even dipakai buat nge-play video-video yang ngetest sound staging. Kerasa hidup dan luas banget. Iya, rasanya istimewa ya. Karena ruang, jarak, dan arah tuh semuanya terasa beneran hidup dan nyata. Terasa banget luas. Lalu, untuk karakter suaranya, bassnya itu lebih cenderung ke bumi ya. Jadi bukan panci yang nonjok di satu titik saja. Dan bassnya cepat, untungnya juga bulat-bulat ya. Jadi nggak terlalu penuh telinga sama bass ini. Empuk-kumpuk, enjoyable. Meski kalau saya sendiri lebih prefer bass yang panci. Dan vokal, ini asli bening-bening merinding. Balance, clear, pass aja gitu ya. Pitch dan tone-nya jadi enjoy buat dengerin berbagai percakapan, yang nyanyi juga, maupun nonton film. Iya, tidak ada extra gaung berlebih. Tidak jadi sembar, juga tidak jadi cempreng. Pokoknya cakep lah. Dan treble, wow. Ternyata di sini juga terdengar clear gitu ya. Enjoyable banget. Clear si suaranya. Gemerincingnya dapat, sparklingnya dapat. Bright suaranya dengan efek distorsi bass yang terasa minim. Dan yang nggak kalah penting, juga ini nggak terasa runcing di telinga ya treble-nya. Jadi, mantap. Nah, kalau dipikir-pikir, dengan karakter yang detail dan balance seperti ini, suaranya tuh mirip dengan Vivo TWS2 ENC dulu. Dan delay juga aman, buat nonton video udah kerasa sinkron. Dan main game PUBG Mobile, di Vivo V40 juga ekor langkahnya cuma dua langkah. Dan gerakan-gerakan lain terasa dengan baik ya, sinkron gitu. Jadi tidak ada jeda yang terlalu signifikan. Lalu, mikrofonnya gimana? Sebetulnya teman-teman dari tadi udah nyimak ya. Tapi ingat, saya belum tentukan apakah pakai mikrofon ini kebanyakan di video ini. Atau ganti ke backup audio pakai shotgun mic. Karena di pengujian awal, saya rasakan mikrofonnya nggak istimewa. B aja. Masih khas banget karakter mikrofon TWS yang kayak suara robot. Meski game dan detail juga sangat cukup, tapi kerasa kurang clear gitu ya. Padahal, biasanya mikrofon Vivo itu bagus. Bagus. Seperti ini contoh perekaman audio dengan mikrofonnya Vivo TWS 3i atau 3e ya. Silahkan bandingkan dengan mikrofonnya Xiaomi 14T di depan saya. Ini di kiri ada kipas angin menyala. Dan di kanan ada video cafe noise. Videonya sudah berjalan di volume pelan. Saya kencangin sekarang. Bandingkan lagi sama Xiaomi 14T. Oke, kemudian saya kembalikan ke Vivo TWS 3i ini dan saya berhenti bicara. Oke, ketika saya berhenti bicara, apakah noise-nya hilang juga sama sekali atau malah kedengeran jelas ya? Sekarang saya akan makikan kipasnya dan pause videonya. Pelan-pelan harusnya dia mulai gain kebulatan suaranya. Masih lama-lama lebih jernih gitu ya. Sekarang disimak lagi apakah sudah lebih enak suaranya, lebih bulat, lebih jernih, dan lebih jelas detailnya. Boleh di komen ya. Buat TWS earphone harga berapa ya ini? Saya beli 200 sekian ribu deh. Hampir 300 ribu. Tapi harusnya normalnya di atas itu. Bagus nggak? Dan satu lagi yang terasa kurang adalah peredaman kebisingan dari suara yang direkam. Mungkin karena ini di belakang angkanya ada huruf E-nya. Mungkin E- ini buat ekonomis sekali. Nah, ekonomisnya terasa juga di fitur ANC-nya ya. Di mana tipis banget perbedaannya antara ANC menyala dengan ANC off dan mengandalkan isolasi pasif dari karet di bars-nya ini ya. Eartips-nya maksudnya. Dan lagi, tidak terlalu signifikan meredam noise paling hanya suara-suara halus saja yang frekuensinya rendah banget. Tapi kalau mode transparency atau awareness bagi saya sudah lumayan. Lalu, untuk fitur dual device connection di webnya Vivo, ini disebutkan punya. Tapi saya coba nggak bisa. Jadi koneksinya terkunci di satu perangkat saja. Nggak bisa diambil dari perangkat baru. Mungkin yang dimaksud itu punya fitur Google Passpair kali ya. Bisa connect ke perangkat lain yang sudah punya atau sudah login dengan akun Google yang sama. Tapi kalau multipoint, maaf, ini tidak ada. Sebelum saya tutup dengan kesimpulan, kita absen dulu apa fitur dan spek lainnya ya. Ya, dia sudah punya inner detection, fitur mahal nih. Kemudian Google Passpair tadi. Dan sudah pakai Bluetooth versi 5.3 dengan kodek SBC dan juga ESC. Driver-nya berukuran 11mm dan punya rating splash-proof IP54 untuk buds-nya. Lalu di smartphone Vivo, ada pengaturan lanjut untuk pengubahan mode Deep X Sound Effect ya yang 3.0. Saya nggak ulik mode ini karena aslinya pun bagi saya udah beneran bagus, dicun dengan baik. Buat harga Rp. 300.000 ke bawah sih, sebetulnya ini hajar aja. Langsung dimasukin ke keranjang aja ya atau cek di produk yang muncul di video ini. Kalau di harga Rp. 300.000an, sebetulnya ini wajar ya apa yang didapat. Suara bagus, dicun dengan pas, walaupun mikrofonnya rada kurang. Tapi kalau di harga aslinya yang Rp. 500.000an kurang Rp. 1.000an, alternatif lain masih banyak kok. Kamu cek aja di playlist yang sudah saya bikin di YouTube ini. Catatan penting, mungkin ini bakal recommended banget buat teman-teman yang pakai Vivo V40 dan mungkin Next Flexi Vivo yang mau masuk ke Indonesia. Karena dengan harga seterjangkau ini, sudah bisa dipakai buat input microphone pas rekam video dengan kamera depan maupun belakang. Meskipun ya memang mikrofonnya nggak bisa dibilang istimewa sih. So, silakan kalau kamu tertarik membelinya dengan harga di bawah Rp. 300.000an, cek produk yang muncul di video ini atau link di deskripsi di klik aja ya, mana yang paling murah. Haturun sudah menyimak dan jangan lupa komen kualitas perekaman video dengan kamera depan ini maupun audio dengan Vivo TWS 3e ini ya. Sip, dari Kota Cimahi, agung pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.